Al-Fatihah Menuju Rakaat ketiga Dia lupa tasyahut awal Sudah berdiri Kalau dia belum sempurna Berdirinya Ya Hendaknya dia duduk Fali yajlis Fali yajlis Ya Waini istatam maka iman Fala yajlis Tapi kalau sudah terlanjur Sempurna berdirinya Tidak usah balik lagi untuk duduk Gitu ya Ini Apa Ada hadis demikian Ya Di antaranya hadis Abdullah bin Buhainah juga Sebentar Dari Mughira bin Shobah Iza Kama Itu kalau belum sempurna berdirinya Baru Allah Terus ingat Balik lagi duduk Fali yajlis Fali yajlis Nah ya lihat Kalau sudah terlanjur berdiri sempurna Apalagi sudah baca Al-Fatihah Kata Nabi Jangan balik lagi untuk duduk Terusin aja udah Iya Tapi nanti diganti dengan sujud Sahwi Nah itu ya Nah cuma Ada sebagian Orang yang salah memahami Hadis ini Karena pernah terjadi Dalam pelaksanaan salat Zuhur Imamnya berdiri Menuju Rokat kelima Iya kan Imamnya sudah terlanjur Berdiri menuju Rokat kelima Terus makmumnya Ngingetkan Subhanallah Imamnya denger Tapi dia gak mau Kembali Untuk duduk Tasyahat akhir Iya Akhirnya ya makmum Ngikutin imam Makmumnya berbeda pendapat Kalau ada yang ngikutin imam Berdiri Ya sudah lah Iya Ada yang tetap duduk Iya Setelah saya sholat Makmumnya bertanya Kenapa Kau tadi gak duduk Kan kita sudah ingatkan Iya Lebih lah sholat kita Jadi lima Rokat Apa kata sang imam Beliau membawakan hadis tadi Ya kalian gak tau Dalil hadis Ada hadis Nabi SAW Kalau sudah terlanjur Berdiri Dilarang balik lagi Duduk Gitu ya Nah jadi beliau Sang imam ini Menganggap itu hadis Untuk semua keadaan Iya Termasuk kalau lupa Sampai berdiri Rokat kelima Iya Nah Nah itu alasannya dia Akhirnya makmum Oh ya gitu ya Sudah Padahal Padahal Hadis tadi Itu bukan untuk Rokat yang lebih Iya Untuk Dua Rokat Menuju Rokat yang Ketiga Iya Kalau Rokat keempat Menuju Rokat kelima Itu Rokat yang Membatalkan sholat Tidak berlaku Hadis tadi Iya Hada He He My Terima kasih telah menonton